selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya teman-teman ini cara penggunaannya tombol ini fungsinya untuk menarik menggeser ya teman-teman sedangkan tombol ini untuk mengunci jadi kalau sudah pengukuran ini bisa di kunci biar teman-teman tidak berubah kalau sehabis mengukuran di kaliper itu sendiri ada dua macam ini untuk pengukuran diameter luar sedangkan ini untuk pengukuran diameter dalam offset sama inset ya teman-teman kaliper ini bisa mengukur buat mili buat milimeter sama inci saya disini untuk menerangkan yang simpelnya aja ya teman-teman kita akan mengukur cara milimeternya aja karena untuk yang presisi kita butuh alat yang lebih dari kaliper biasanya ada yang ini onset ya kita mah disini aja akan cara membahas kaliper yang lebih simpel yang semua orang pasti banyak menggunakan disini saya akan menjadi referensi untuk memastikan benar tidaknya atau ini jadi patokan bahwa si mata gerinda ini diameter luarnya 105 ya teman-teman dan ketebalannya 2 mili sedangkan diameter terdalamnya 16 oke kita langsung aja tes benar tidaknya atau kita belajar memastikan yang tadi ya teman-teman ini untuk mengukur diameter luar jadi cara pengukurannya kayak begini oke oke ya teman-teman pastikan lihat yang bawah ini titik 0 ini ada di angka 100 100 lebih 5 oke ya oke ya teman-teman oke ya teman-teman jadi benar si mata gerinda ini ukuran diameter luarnya 105 kita akan coba ukur ketebalannya 2 mili lebih sedikit ya teman-teman ketebalannya oke sekarang kita akan coba ukur yang tadi saya bilang ini untuk mengukur diameter dalam sebenarnya pakai ini juga bisa cuma ya tidak terlalu presisi atau kadang-kadang tidak akurat makanya fungsinya yang ini untuk mengukur diameter luar caranya kayak gini ya teman-teman oke disitu tertera 16 oke oke teman-teman oke teman-teman jadi begini pemakaian kaliper itu mudah-mudahan dalam pemaparan video saya bisa bermanfaat atau bisa dimengerti kalau ada yang kurang paham mohon dimaklumin mohon dimahapan sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh